Halo rekan-rekan, pada part ketiga ini saya akan membahas konsep dasar relasi antar tabel data di dalam data model pada PowerPivot. Seperti biasa agar lebih jelas, kita langsung ke contoh penerapannya saja. Saya akan melanjutkan contoh file dari tutorial sebelumnya, yaitu file dashboard ini. Nah, pada file dashboard ini kita sudah membahas data model dan PowerPivot hingga membuat visualisasi akhir dengan Pivot Report untuk melihat total kuantiti berdasarkan si pernamenya. Nah, misalkan saja kita mendapat tugas berikutnya seperti ini, lumayan banyak. Jadi output data yang dicarinya adalah total kuantiti untuk tiap negara pembeli atau country yang diambil dari file customer. Kemudian total kuantiti untuk tiap supplier produk, filtering berdasarkan kategori, dan visualisasi untuk kuantiti per supplier ini diambil dari file produk. Jadi ada tiga file yang akan terlibat di sini, yaitu file orders csv yang berisikan data kuantiti. Ini sudah kita masukkan ke data model kita pada tutorial sebelumnya. Berikutnya file database customer yang berisikan data-data customer dan file yang berisikan data-data product. Kita akan kerjakan ini satu per satu. Yang pertama adalah total kuantiti untuk tiap negara pembeli. Ini sumber datanya merupakan database akses. Saya buka dulu file aksesnya. Saya buka. Jadi ini isinya adalah database customer atau pelanggan kita. Di sini kita lihat ada data-data yang cukup lengkap, mulai dari kodenya, nama, kota, dan seterusnya. Data yang kita butuhkan, yaitu field country, kita lihat ada di sini. Jadi saya tutup lagi saja. Nah, untuk menghasilkan output yang dibutuhkan, database customer ini jelas harus kita masukkan ke dalam data model kita. Caranya sama seperti yang sudah saya bahas pada tutorial sebelumnya. Jadi pada aplikasi Excel, kita klik tab power pivot, kemudian klik tombol manage untuk masuk ke data model. Karena data customer merupakan database akses, jadi kita klik pada bagian get external data ini, kita klik from database. Kemudian kita pilih from access. Kita browse filenya. Ambil customer. Nah, jika database-nya ada kredensialnya, tinggal dimasukkan saja ke bagian user dan password ini. Namun kebetulan database customer kita tidak ada kredensialnya, jadi kita kosongkan saja. Kemudian kita klik dulu tombol test connection ini, untuk memeriksa apakah power pivot bisa terhubung dengan data customer kita. Di sini test connectionnya sukses, klik ok, kemudian next. Nah, karena sumber data yang hendak diambil merupakan sebuah database, maka ada dua pilihan. Pilihan pertama ini, yaitu select from a list of table and view. Ini digunakan untuk memilih tabel datanya langsung. Dan pilihan kedua, yaitu write a query. Ini digunakan untuk menuliskan query sendiri. Jadi, jika rekan-rekan menguasai bahasa SQL, rekan-rekan bisa menggunakan pilihan kedua ini. Kita pilih yang pertama saja agar lebih mudah. Klik next. Berikutnya akan ditampilkan daftar tabel serta view yang terdapat pada database customer kita. Karena kebetulan tabel customer kita isinya hanya ada satu tabel, jadi otomatis sudah terpilih. Kita juga bisa memeriksa dulu apakah benar tabel ini yang kita butuhkan, yaitu dengan mengklik tombol preview and filter. Nah, pada tampilan preview ini, jika sudah sesuai, tinggal kita klik ok, dan kemudian klik finish. Kita tunggu sampai menampilkan informasi sukses. Jika sudah sukses, tinggal kita klik tombol close. Dan data customer yang kita butuhkan sudah masuk ke data model ini. Kita ubah dulu nama tabelnya. Misalkan saya ganti dengan t-customer. Dan jangan lupa untuk memeriksa tipe data pada tiap-tiap kolom, seperti yang sudah saya bahas pada tutorial sebelumnya. Namun untuk mempercepat pembahasan, saya anggap tipe data pada tiap-tiap kolom ini sudah sesuai. Sekarang kita tinggal membuatkan pivot table-nya. Caranya sama seperti tutorial sebelumnya. Jadi pada power pivot ini, kita klik pivot table. Kemudian kita pilih template-nya. Saya ambil template yang pertama saja, yaitu pivot table tunggal. Existing worksheet. Dan lokasinya misalkan saya tempatkan di cell C10. Kemudian klik OK. Dan OK lagi. Dan tentu saja sekarang kita tinggal mengisi dengan field-field yang dibutuhkan. Yaitu field country. Ini diambil dari customer. Country-nya misalkan saya taruh di bagian row. Dan kemudian kuantitinya ini saya taruh di bagian value. Dan selesai. Perhatikan hasilnya. Sekarang report sudah ditampilkan, namun nilainya sama semua. Jelas nilai ini salah. Nah kesalahan nilai ini terjadi karena report yang kita buat ini disusun dari dua tabel yang berlainan. Dan terpisah satu sama lain. Jadi untuk country-nya ini dari tabel customer. Sementara kuantitinya itu diambil dari tabel order. Nah agar nilainya benar, maka kedua tabel ini harus kita hubungkan. Yaitu dengan menggunakan fitur relationship atau relasi. Perhatikan juga informasi yang ditampilkan pada pivot table field ini. Jadi sebetulnya Excel bisa membuatkan relasi ini secara otomatis. Yaitu dengan menggunakan pilihan auto detect ya. Namun saya tidak akan gunakan fitur ini. Karena kadang relasi otomatis ini kurang tepat. Terutama jika tabel-tabel data yang tidak dihubungkan relatif cukup kompleks. Jadi saya tutup saja. Saya klik tombol silang ini. Dan akan kita gunakan cara manual. Tujuannya tentu saja agar rekan-rekan bisa lebih memahami juga konsep relasi ini. Nah relasi antar tabel data pada data model. Ini digunakan jika pada data model kita terdapat beberapa tabel data. Nah untuk menghubungkan beberapa tabel data ini. Digunakan relasi atau relationship antar tabel-tabel data yang dibuat dengan bantuan diagram view. Agar bisa membentuk relasi. Tiap tabel data harus memiliki kolom atau field yang berisikan data unik. Yang disebut dengan key atau nilai kunci ya. Nah data-data bisnis umumnya sudah memiliki nilai kunci atau key ini. Contohnya misalkan kode produk, nomor invoice, nomor induk karyawan dan lain sebagainya. Jika tabel data belum memiliki key, bisa dibuat sendiri. Namun pembuatan key ini harus dilakukan di sumber datanya langsung. Key yang umum digunakan, ada banyak sebetulnya jenis key. Namun yang umum digunakan ada dua. Yang pertama namanya primary key dan satu lagi namanya foreign key. Primary key ini nilainya unik karena dalam satu kolom tidak terdapat duplikasi data. Umum disingkat dengan istilah PK dan disimbolkan dengan angka 1 atau disebut juga dengan 1. Foreign key ini nilainya tidak unik karena dalam satu kolom itu terdapat duplikasi data. Foreign key ini umum disingkat dengan istilah FK dan disimbolkan dengan simbol bintang atau juga disebut dengan many. Nah jenis relasi yang umum digunakan sebetulnya banyak variasinya. Namun yang umum digunakan ini ada dua yaitu disebut dengan one to many relationship. Ini relasi dari primary key ke foreign key. Dan satu lagi adalah many to one relationship yaitu dari foreign key ke primary key. Contoh relasinya rekan-rekan bisa lihat pada ilustrasi di sini. Jadi pada tabel yang pertama ini, ini sudah jelas memuat primary key. Nilainya unik tidak ada duplikasi karena NIP dalam tabel data karyawan itu tidak mungkin ada duplikasi. Setiap karyawan pastinya memiliki NIP yang unik. Contohnya seperti kita lihat di sini. Nah misalkan saja kita punya tabel lain, contohnya tabel rencana dinas. Ini sudah pasti NIPnya adalah foreign key. Karena setiap karyawan pastinya akan melakukan beberapa kali perjalanan dinas. Jadi NIP yang sama itu bisa saja berulang dalam satu kolom ini. Oleh karena itu pada tabel rencana dinas ini sudah pasti keynya adalah foreign key. Nah kedua tabel ini bisa kita hubungkan dengan menggunakan relasi one to many relationship. Demikian secara garis besar apa yang disebut dengan relasi antar tabel data. Sekarang kita kembali ke data model kita. Pada data customer ini, keynya sudah jelas adalah field customer ID. Dan nilainya juga jelas unik karena tiap customer pasti memiliki ID yang berbeda. Jadi pada tabel customer ini, jenis keynya adalah primary key. Nah agar tabel customer ini terhubung dengan data quantity pada tabel order. Maka pada tabel order juga harus terdapat data customer ID. Nah kebetulan pada tabel order ini, ini kita lihat sudah ada kolom customer ID-nya. Ini masih ada beberapa kolom yang di hide ya, bekas lab tutorial sebelumnya. Ini saya coba unhide dulu. Agar lebih jelas. Oke sudah unhide. Nah disini kita lihat sudah terdapat field customer ID. Nah pada tabel order data ini, customer ID ini jelas ada duplikasi. Karena tiap customer pasti bisa melakukan pemesanan berulang kali. Artinya key yang digunakan disini adalah foreign key. Karena key yang dibutuhkan sudah ada, sekarang tinggal kita buat relasinya. Pembuatan relasi ini kita lakukan pada diagram view. Jadi sekarang kita tampilkan diagram view-nya. Nah cara membuat relasi ini sangat mudah. Ini bisa kita atur dulu posisinya. Tinggal kita drag dari field customer ID pada tabel customer ini. Ke field customer ID pada tabel the order. Jadi saya klik di customer ID ini. Kemudian tahan dan kita drag ke field customer ID pada tabel the order. Dan hasilnya sekarang relasinya sudah terbentuk. Untuk melihat relasi ini menghubungkan field apa saja, tinggal kita klik saja pada garis relasinya ini. Jadi kalau saya klik, maka akan menunjukkan field-field apa saja yang terhubung dengan garis relasi ini. Nah perhatikan simbol angka 1 pada tabel the customer. Angka 1 ini menunjukkan bahwa key-nya adalah primary key. Dan perhatikan juga simbol bintang pada tabel the order yang menunjukkan bahwa key yang digunakan pada tabel the order ini adalah foreign key. Pada garis relasi ini juga dapat dilihat ada simbol panah yang menunjukkan arah dari simbol angka 1 ke simbol bintang. Hal ini menunjukkan bahwa relasi ini adalah relasi one-to-many relationship. Setelah relasi ini terbentuk, sekarang kita lihat kembali ke pivot table kita. Dan jika kita lihat, hasilnya sekarang sudah benar karena nilai quantity-nya ini sudah beragam. Sebelum kita lanjutkan, kita atur dulu pivot report ini seperti biasa. Kita ganti dulu namanya. Misalkan ini saya ganti dengan nama p-country. Kita ganti juga header-nya. Ini saya ganti dengan country ya. Country, kemudian ini saya ganti dengan total quantity. Kemudian kita disable fitur auto-fit column width-nya. Pivot table option. Ini kita non-aktifkan. Dan kita atur juga number formatting-nya agar lebih rapih. Number, mungkin tidak perlu decimal. Use 1000 separator. Kemudian klik OK. Dan pivot report untuk contoh yang pertama sudah selesai. Yaitu total quantity untuk tiap negara pembeli. Kita bahas contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua ini yang diminta adalah total quantity untuk tiap supplier product. Data supplier ini ada di file Excel yang namanya product. Saya buka dulu file-nya. File Excel-nya ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada 3 sheet. Yaitu sheet product, kategori, serta supplier. Jadi data-data yang kita butuhkan semua ada di sini. Untuk supplier itu ada di kolom supplier name yang ini. Kita close lagi saja file Excel ini. Ini don't save. Kembali ke data model. Kita pindah lagi ke data view. Untuk memasukkan file product tadi ke data model kita. Caranya sudah saya bahas pada tutorial sebelumnya. Berarti tinggal kita pilih from other source. Kemudian di sini kita pilih Excel file. Lalu next. Kita browse filenya. Kita ambil product. Kemudian open. Jangan lupa aktifkan use first row as column header. Tes koneksi dulu. Hasilnya sukses. Oke. Kemudian klik next. Nah sekarang kita lihat banyak tabel yang ditemukan. Namun di sini kita pilih sesuai nama sheetnya saja ya. Yaitu kategori, product, dan supplier. Untuk melihat kontennya, preview-nya tinggal klik preview and filter. Jadi diperiksa satu persatu apakah data yang mau kita ambil ini sudah sesuai. Seperti ini. Dan yang terakhir adalah supplier, preview and filter. Oke. Jika sudah sesuai semua, tinggal kita klik tombol finish. Dan kita tunggu sampai ditampilkan informasi sukses. Jadi kalau kita lihat, untuk tabel kategori ada 8 baris data, 77 baris data untuk produk, dan 29 baris data untuk supplier. Tinggal kita klik close sekarang. Dan hasilnya semua tabel akan dimuat di dalam data model kita. Seperti biasa kita ganti dulu namanya agar lebih rapih. Jadi untuk tag kategori ini saya ganti namanya dengan tag kategori. Ada tag kategori di depan yang menunjukkan bahwa ini adalah tabel. Kemudian untuk produk juga sama. Jadi tag produk. Dan terakhir untuk supplier juga sama. Saya akan ganti dengan tag supplier. Selesai dan tentu saja kita tinggal buat private report-nya seperti biasa. Saya tinggal klik ke private table. Kemudian tentukan lokasinya. Misalkan saya pilih F3. Oke. Tinggal kita isi report ini sesuai kebutuhan. Jadi quantity dulu ya. Quantity-nya kita masukkan ke value. Karena disini yang diminta adalah supplier name. Kita ambil data supplier-nya dari tag supplier. Supplier name dan ini kita masukkan ke row. Nah misalkan saja rekan-rekan tidak mendapatkan field yang dibutuhkan. Jadi field-nya tidak ditampilkan disini. Itu tinggal klik tombol all yang ini. Jadi kalau kita pilih aktif. Disini yang ditampilkan hanyalah tabel dan field yang saat ini ada di lembar kerja ini. Untuk menampilkan semua field tinggal klik tombol all ini. Dan hasilnya sama seperti sebelumnya. Yaitu nilai quantity-nya pasti sama semua. Karena kedua field ini ada pada tabel yang berlainan dan belum ada relasinya. Kita tutup lagi warning ini. Karena kita akan buat relasinya secara manual. Seperti sebelumnya. Kembali ke data model dan kita masuk lagi ke diagram view. Nilai kunci atau key pada tag supplier. Ini saya geser dulu ke sini. Ini sudah jelas adalah supplier ID. Dan ini jelas merupakan primary key. Karena tidak ada supplier yang ada duplikatnya ya. Namun perhatikan kita tidak dapat membuat relasi langsung ke tabel T-order. Karena pada T-order ini kalau rekan-rekan perhatikan tidak ada field supplier ID. Namun field supplier ID ini kita dapatkan justru di tabel product ini. Jadi kalau di tabel product ini ada field supplier ID. Jadi solusinya kita hubungkan saja field supplier ID ini ke supplier ID yang ada di tabel T-product. Dan relasinya sudah terbentuk. Kemudian karena datanya tetap ada di T-order. Maka T-product ini juga harus kita hubungkan ke tabel T-order ini. Yaitu dengan menggunakan key product ID. Jadi sekarang product ID ini saya tarik. Dan saya buat relasinya ke product ID yang ada pada tabel T-order. Saya atur dulu posisinya agar relasinya kelihatan. Jadi relasi yang kita buat di sini dari supplier ini terhubung dengan tabel product dengan menggunakan supplier ID. Dan dari tabel T-product ke tabel T-order ini dengan menggunakan field product ID. Kita kembali dulu ke Excel dan perhatikan sekarang hasilnya sudah benar karena nilai kuantitinya sudah beragam. Kita atur lagi seperti biasa pivot report ini. Kita ganti dulu namanya. Mungkin saya ganti namanya dengan P-supplier. Enter. Kita ganti juga labelnya. Supplier. Dan ini kita ganti dengan total quantity. Jangan lupa disable autofitnya. Non-aktifkan. Dan kita atur number formattingnya. Number. Desimal kita hilangkan. Use 1000 separator. Kemudian klik OK. Agar lebih rapi. Ini contoh saja. Di sini ada nilai grand totalnya. Kita sembunyikan ya. Jadi yang terlihat. Hanya datanya saja. Masuk ke design. Nah grand total ini. Kita pilih off. Untuk row dan column. Jadi sekarang grand totalnya tidak ditampilkan. Dan sampai sini. Pivot report. Untuk contoh kedua. Sudah selesai. Yaitu. Nilai total quantity. Untuk tiap supplier. Supplier. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Yaitu membuat filtering data. Berdasarkan kategori product. Field kategori ini sudah jelas. Berada dalam tabel terpisah. Yang ini ya. Jadi kita harus buat dulu. Relasi datanya. Key pada tag kategori ini. Jelas adalah field kategori ID. Ini tentunya tinggal kita hubungkan saja. Ke field kategori ID. Pada table T product. Nah relasinya sudah terbentuk. Saya atur dulu posisinya. Agar lebih jelas. Terlihat. Dan sekarang. Tabel T kategori ini. Sudah terhubung ke tabel T product. Dan tentunya terhubung juga. Dengan tabel-tabel lainnya. Kita kembali ke Excel. Untuk membuat filtering. Pastinya menggunakan slicer. Jadi saya klik dulu pada. Pivot report yang pertama. Yaitu. P-shipper. Tinggal kita klik. Insert slicer. Di sini hanya ditampilkan. Field dan tabel yang aktif. Kita pindahkan dulu ke bagian all. Agar semua tabel dan field ditampilkan. Kemudian. Di sini kita tinggal pilih. Kategori name. Pada tabel T kategori. Dan klik. Oke. Tinggal kita atur saja penempatannya. Misalkan saya taruh aja di sini. Dan. Jangan lupa untuk dihubungkan. Dengan pivot yang lainnya. Report connection. Kita checklist semua pivot report. Dan. Filtering data kita. Sekarang sudah selesai. Saya coba tes dulu. Perhatikan sekarang. Datanya sudah berubah. Mengikuti slicer ini ya. Saya hilangkan lagi filternya. Nah. Contoh yang terakhir. Visualisasi data bar. Untuk kuantiti tiap supplier produk. Contoh ini sebetulnya hanya tambahan variasi saja. Yaitu menambahkan data bar. Pada data kuantiti supplier. Agar visualisasi terlihat lebih menarik. Langsung kita coba saja. Pivot. Maaf. Power pivot ini. Kita tutup saja. Karena sudah tidak diperlukan lagi ya. Nah. Untuk membuat data bar. Pada report supplier ini. Caranya kita salin dulu. Data total kuantiti. Ke kolom sebelahnya. Cukup dengan menggunakan formula referensi. Sama dengan saja. Jadi saya klik cell H4. Kemudian ketikan sama dengan. Nah. Jangan klik G4. Tapi harus kita ketikan secara manual. Jadi saya ketik G4. Kemudian enter. Dan tinggal kita jalankan autofill. Sampai dengan ke cell H32. Sekarang semua data total kuantiti supplier. Sudah disalin ke range H4 hingga H32 ini. Namun kalau ini kita filter. Misalkan saya klik pada slicer ini beverage. Datanya tampak tidak rapih. Karena data pada beberapa kolom H ini. Tidak ikut terfilter. Makanya dia menampilkan angka 0. Agar angka 0 ini tidak ditampilkan. Kita akan gunakan fungsi if. Saya hilangkan dulu filternya. Dan ini saya modifikasi sedikit. Formulanya. Sama dengan if. Kemudian G4. Ini semua harus diketik ya. Jadi tidak boleh klik. Sama dengan ini. Dua kali tanda kutip. Kemudian koma. Dua kali tanda kutip lagi. G4. Kurung tutup. Dan enter. Jadi maksud dari formula if ini adalah. Jika cell G4 nya kosong. Maka data pada kolom H juga akan kosong. Namun jika ternyata ada isinya. Maka ya silahkan tuliskan isinya. Kita jalankan dulu autofill. Sampai dengan H32. Ini ada sisa 1. Maaf. Saya hapus dulu ya. Sekarang kita coba filter lagi. Saya klik beverage. Condiment. Dan sekarang angka 0 nya tidak ditampilkan. Kita hilangkan lagi filter nya. Agar kembali ke data semula. Tinggal membuat visualisasi data bar. Yang paling mudah dengan menggunakan conditional formatting. Kita pilih dulu range nya. Yaitu H4 sampai dengan H32. Kemudian klik conditional formatting. Dan langsung kita pilih saja disini new rule. Disini kita pilih format all cells based on their value. Kemudian pada format style ini tinggal kita pilih data bar. Jangan lupa aktifkan show bar only. Warnanya saya biarkan default saja. Klik OK. Dan hasilnya sekarang visualisasi data bar sudah ditampilkan. Dan tentu saja jika sekarang kita filter berdasarkan kategori tertentu. Dengan slicer ini. Misalnya saya klik beverage. Dapat kita lihat. Bahwa semua data pada pivot report kita. Termasuk data bar ini akan dinamis. Mengikuti filter yang kita pilih. Saya hilangkan lagi filter nya. Dan seperti yang sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Data yang ditampilkan di Excel ini hanya visualisasi akhirnya saja. Karena semua sumber datanya tetap tersimpan di data model kita. Nah demikian tutorial part ketiga ini. Yang membahas fitur relasi antar tabel data dalam data model dengan power pivot pada Excel. Mudah-mudahan tutorial ini ada manfaatnya. Dan sampai ketemu lagi pada tutorial part selanjutnya. Yang masih membahas konsep BI pada aplikasi Excel. Terima kasih. 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 Terima kasih.